Intro Teman-teman, ini daerahku, ujung berung Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Intro Di tempat aku tinggal ini, ada peternakan ulat sutra, teman-teman. Intro Teman-teman, nama ku Nokao. Ayahku seorang peternak ulat sutra. Ada dadan dan ano. Teman-teman, dalam benang ulat sutra ini mengandung zat serisin. Zat berkat pada proses menjadi kepongpong. Sewaktu membuat kepongpong, ulat sutra akan memuntahkan serat atau benang. Mereka bisa memuntahkan benang karena mempunyai organ khusus. Intro Ini loh tempat pengolahan kepongpong jadi benang. Teman-teman, ini namanya alat tenun atau ACBM, yaitu alat tenun bukan mesin. Alat ini untuk mengubah benang menjadi kain. Yuk kita coba membuat kainnya. Pak, terima kasih ya Pak atas pelajaran ulat sutranya. Nafal dan teman-teman, mau main dulu? Iya, terus saja boleh ya. Teman-teman, lihat. Itu Adit lagi main makiak sendirian. Ayo kita gabung sama Adit. Kita main makiak. Eh Adit, kok main sendirian? Boleh ikutan nggak? Boleh. Oh yaudah sih. Nanti kita berlapan yuk. Ciri teman-teman sendiri. Aku sama Dadan. Yuk lah. Satu, dua, tiga. Lihat teman-teman, kami bermain makiak. Ayo kita balapan. Ayo. Siapa yang paling cepat sampai? Aduh, susah juga ya main makiak. Kita harus kompak berlangkahnya. Yaaayy. 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 Wah, lihat-lihat di sana ada kelinci. Oh iya betul. Main kesana yuk. Ayo yoo. Yaaayy. Yaaayyy. Yaaayy. Eh eh. Lihat tuh ada kelinci. Kita tangkap kelincinya yuk. Asik. Kita main bersama kelinci. WAS! Ayo ayo kasih makan aja Ayo klinci makan tanggungnya Teman-teman, hari sudah sore Kita pulang dulu yuk Besok kita main ke tempat ibuku bekerja Adit, Adit Aku pulang dulu ya teman-teman Dadit, Dadit, Dadit Teman-teman, hari ini kami akan menuju tempat ibuku bekerja Ibuku seorang pembuat batu tulis Novel Oh iya, ada apa nih? Mau apa kesini teh? Main yuk Dimana mainnya? Jalan aja yalah dulu Oh yaudah yuk, jalan aja dulu Dimana tuh? Tenten bu Tenten bu Redan, Ano, Didi, Ibu Abdi kerja teh Masuk aja yuk Ini loh tempat bekerjai buku Tempat bikin batik Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, Nova Tuh, Ben main kesini? Iya, Kak Mengajak teman-teman melihat proses pembuatan batik Oh gitu Ada pengen lihat juga yang lain? Iya Ayo kita ke bawah aja ya Ayo Kebetulan ada kakak yang bisa bantu teman-teman Noval Noval dan teman-teman Ingin tahu tentang proses pembuatan batik Nih, disini tempat proses pembuatan cantik cap Pak, kenapa harus pakai tembaga? Iya Kalau untuk membuat cantik cap harus pakai tembaga Karena tembaga itu dia punya daya tahan panas yang cukup tinggi Nah, kalau dia daya tahan panas yang cukup tinggi Ketika kita kasih malam di bawah permukaan motif Nanti malamnya ketika pindah ke atas kain Akan membantuk motif seperti yang ada di gambar ini Kalau sudah begini saya lepas lagi? Enggak, enggak akan lepas lagi Karena sebelumnya akan kita patrik Patrik, nanti dikasih gagang Ada pegangannya kayak gini Dikasih gagang Nanti jadinya seperti ini Oke, dari sini kita lihat ke tempat proses pembuatan pemalaman cantik ya Teman-teman, ini ibuku Seorang pemakit tulis Nanti ibuku melukis dikan sutra dengan menggunakan cantik Cantik itu seperti pena Di dalamnya diisi lilit atau malam Sekarang proses pemalaman cantik Nih, gini Ada cucuknya Ini ada tempat untuk nampung malamnya Jadi sama aja Kita melakukan proses pemalamannya Di atas kain seperti itu Dari sini kita jalan-jalan ke tempat lain lagi ya Oke, yuk Nah, ini adalah proses pemalaman Proses pemalaman itu adalah proses pertama kali Kita melakukan proses batik Yaitu menempelkan matas malam di atas kain ini Mau pilih capnya, bisa ambil di situ Ini nih, bagus Teman-teman, kita mau buat batik cap nih Lihat cetakannya Ada berbagai bentuk lho Nah, ini capnya harus kita cipratin dulu Biar malam-malamnya tidak beleber Ketika kita cap di atas kain Saya kasih contoh satu dulu ya Kita pukul-pukul Kemudian kita angkat dari depan ke belakang Aku coba cap ah ke kainnya Baru angkat Wah, gambar batikku bagus Baru angkat, jangan lupa ke belakang Angkat Setelah dicap Kita akan mewarnai hasil cetakan kita Ini nih, pewarna-pewarnanya Oke, silahkan simpan kain-kainnya di atas ini Sudah jadi ya? Oke, dari sekarang yang setelah proses pewarnaan Yang Nova mesti dijemur dulu di bawah sini ya Biar warnanya makin kuat Nih Terus kita jemur deh Oh, udah pada suatu ya? Ya, jemur di sini aja ya Di bolak-balik gini nanti ya Ayo balik jemurannya Biar kering bagian atas dan bawahnya Oke, proses penjemuran selesai Sekarang kita proses fiksasi di atas ya Ya Dari sini Kita akan menuju bagian fiksasi Yaitu bagian untuk menampilkan warna Di sini ya Di sini ya Di kumpulnya Nah, ini Nah, sebar aja Harus pakai sarung tangan untuk melakukannya Wah, lihat patiku Jadi berwarna kan Bagus ya Ini dia karyaku Bagus kan Lihat tanganku Jadi berwarna Ih, anak Tangannya berwarna Kayaknya Tadi waktu mewarnai Tintanya kena ke tanganku Sekarang kita ke proses peluarodan aja ya Ya Lebaknya kita dicap dengan cintakan atau ditulis Lalu dicelup untuk mendapatkan warna yang kita inginkan Terus Diburuskan lagi deh Sekarang siapa dulu yang mau dilorot kain ya? Aku Ya udah, tiga-tiganya langsung aja ya Ya Teman-teman Untuk pelelekan malam Atau lilit Kita harus memasukkan ke dalam air mendidih Nanti malam yang nempel di atas kainnya Akan luruh Kak, nanti kain yang ada tulisannya Berwarna putih dong Iya, betul Berwarna putih seperti warna dasar kainnya Udah ada nih hasilnya Tia Kan malam-malamnya ilang kan? Tia Dia jadi berubah putih ya Kita neutralisir Aduh Selesai deh Tinggal kita sering Teman-teman Batik yang sudah melalui semua proses akan dijemur Kur ya, di depan ya Ayo kita jemur hasil batik kita Sampai kering ya Kita jemur disini ya kainnya ya Ayo teman-teman Kita lihat bentuk batik yang sudah jadi yuk Ini dia teman-teman Batik dari ulat sutra Batik cat dan batik tulis Ini ada hiasan dinding Ini temanya Ayo berhitung Ayo berhitung Wah, lucu ya Ada batik berhitung nih Bagus ya gambarnya Ada juga loh bentuk yang lain Ada yang bermotif tradisional Dan ada juga yang lain Batik Indonesia Yang bagus ya teman-teman Nah disini tempat produk-produk fashion yang kita hadilkan Banyak macam ya Ada bahan-bahan baju dari katun Ada sarung selendang dari sutra Laki-laki untuk majabat bapak dari sutra juga Kak, kalau ini harganya mahal gak? Kain ini termasuk mahal harganya Karena kain batik ini terbuat dari bahan sutra Oh ini kain yang terbuat dari ulat sutra Iya betul Kain ini mahal karena dibuat dari ulat sutra Jadi kalau kisaran harganya sih sekitar 1 juta setengah Wah mahal banget Bagus Kira-kira masih ada yang mau ditanyain gak? Enggak kak, udah cukup Oke kalau kayak gitu Moga ilmu yang kita berikan bermanfaat buat semuanya ya Terima kasih kak Ya harusnya cek cek ya Moga cek cek Bantik ini asli budaya kita loh teman-teman Ayo kita pelihara Jangan sampai punah ya Hari berganti pasti Menampak Hei Yang ada disana Semua bernyanyi Hey Yang ada disini Semua happy Hey Yang ada disana Yang ada disini Semua ikut bernyanyi Hey Hey Yang ada disini Jangan bikin keki Bikin suasana Help me Help me Hey 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 Hey